Cerita ini murni merupakan interpretasi spekulasi dan headcanon pribadi, jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Perjalanan Blue Eyes Wedrigan cukup penuh dengan likaliku. Berantai-rantai petualangan telah dia lalui. Bahkan sang naga sempat terlibat dalam mediasi bersama dua penyihir yang juga memiliki hubungan dengan rivalnya, yaitu Dark Magician. Mereka adalah Chronicle Magician dan Chronicle Sorceress. Kemungkinan dua sosok penyihir ini menjadi penjembatan yang mengkombinasikan kekuatan antarifal, Blue Eyes Wedrigan dan Dark Magician dalam suatu timeline. Hingga kemudian dalam suatu masa, Blue Eyes Wedrigan sempat berjumpa dengan dua sosok penyihir di kawasan paranaga. Sosok yang juga menjadi mediator. Perkenalkan, mereka adalah Lord of Dragon dan Lady of Dragon. Mereka memiliki kuasa yang tidak bisa diremehkan di kawasan paranaga, sebab diperkirakan mereka sanggup mengendalikan naga-naga di sana. Lord of Dragon dengan menggunakan kemampuan sihir lewat instrumen musiknya, seperti Seruling, sanggup memanggil naga-naga yang dikehendakinya dan dipaksa bertarung untuknya. Di sisi lain, Lady of Dragon mampu menciptakan gelombang sihir dari telapak tangannya, yang kemudian mampu memproteksi naga-naga yang bertarung baginya. Walaupun Lord dan Lady of Dragon melakukan semacam paksaan terhadap paranaga, tapi sebenarnya mereka juga melindungi. Sehingga sepertinya lama-kelamaan mereka menciptakan kemistri yang solid dengan paranaga, dan tak terkecuali dengan Blue Eyes Wide Dragon. Mereka adalah para penyihir yang kemudian menjadi terkemuka dan dihormati di sana. Bahkan Lord of Dragon sempat terlihat menggunakan sebuah instrumen gitar yang didekorasi berdasarkan ornamen dan corak Blue Eyes Wide Dragon. Hingga kemudian Serulingnya pun tak luput dari sentuhan desain tersebut, yang pada ujungnya diberikan pernik kepala Blue Eyes Wide Dragon. Lewat alat instrumennya itu, dia mendendangkan nada-nada sihir untuk memanggil naga-naga yang dikehendakinya, tak terkecuali Blue Eyes Wide Dragon, yang merupakan salah satu naga terbaik yang pernah ada. Sehingga tak heran kalau Lord of Dragon punya berbagai sebutan pada dirinya, dari seorang diktator sampai terkenal dengan sebutan King atau Raja. Tapi kisah Lord dan Lady of Dragon tidak sampai di situ saja, mereka berdua sebenarnya lebih dari sekedar penguasa. Mereka berdua ditakdirkan untuk mengemban tiktah untuk bertarung bersama tiga naga yang merupakan titisan sang dewa. Pertama ada Divine Dragon Ragnarok, sesosok naga legendaris yang diutus langsung oleh dewa sebagai salah satu mandatnya. Berdasarkan legenda, ketika dia terprovokasi, seluruh dunia mampu ditenggelamkan ke dalam lautan. Kemudian naga utusan dewa berikutnya adalah Divine Dragon Aprokralis, sesosok naga berwujudkan api yang memiliki kekuatan kegelapan. Kekuatannya merupakan kebalikan dari yang dimiliki oleh Divine Dragon Ragnarok. Kedua naga dewa ini memiliki kemistri yang sangat baik dengan Lord dan Lady of Dragon. Sebab, selama pengalaman bertempurnya, Lord of Dragon tak jarang mengkombinasikan kekuatannya dengan Divine Dragon Ragnarok. Yang kemudian membuat mereka berdua menjelma menjadi King Dragoon. Selanjutnya, Lady of Dragon juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Divine Dragon Aprokralis. Sebagai mana yang dilakukan Lord of Dragon dan juga Divine Dragon Ragnarok. Kedua sosok ini juga sempat menggabungkan dirinya untuk memperoleh kekuatan baru dan membentuk sebuah entitas baru bernama Queen Dragon Jean. Yang sebagian tubuhnya menyala api. Lantas, siapakah naga dewa yang ketiga? Dia adalah Divine Dragon Excellion. Sosok naga misterius yang masih belum bisa kita ketahui interaksinya dengan Lord maupun Lady of Dragon. Tapi yang jelas, Excellion memiliki potensi yang sangat dasyat. Apalagi dia juga merupakan titisan sang dewa. Dan ketika tiga naga titisan dewa ini menyatukan kekuatan, terbentuklah sebuah kekuatan destruktif maha dasyat yang bisa melenyapkan segalanya. Kekuatan tersebut membentuk Divine Dragon Titanomachia. Sosok naga berkepala tiga dengan masing-masing memiliki kepala Ragnarok, Aprokralis, dan Excellion. Hal ini menggambarkan bahwa Blue Eyes White Dragon masih memiliki pesaing yang kemungkinan jauh lebih kuat dari dirinya. Tapi hal ini tidak bisa menafikan fakta bahwa Blue Eyes White Dragon merupakan salah satu naga paling legendaris yang pernah ada dalam sejarah. Dan itulah rangkaian pengalaman yang telah dilalui sang naga putih bermata biru. Bertahun-tahun lamanya telah berlalu, atau mungkin berabad hingga milenia telah dilalui. Dan saat itulah keberadaan Blue Eyes White Dragon sudah mulai tak terlihat kembali. Banyak yang beranggapan kalau naga legendaris tersebut telah mati dan juga punah. Tidak ada lagi yang tahu keberadaan naga tersebut. Tapi di kawasan tersebut, para naga masih berlalu lalang dan dapat disaksikan ekosistemnya. Sosok naga seperti Dark Storm Dragon masih berkeliaran. Naga kegelapan yang bergerak cepat menimbulkan badai di sekitarnya. Dan di atas punggungnya terlihat sosok pemuda tengah menungganginya. Sosok pemuda bermata biru. Dia mengkomandoni armada naga yang dipimpinnya. Terlihat ada tiga Dark Storm Dragon lainnya yang berbaris di belakang. Siapakah pemuda ini? Walaupun keberadaan Blue Eyes White Dragon sudah lama menghilang, tapi ada segelintir kaum yang mengerti keberadaannya. Dan pemuda ini adalah salah satu yang mengetahui rahasia tersebut. Terdapat tiga sosok pemuda pemudi yang menjadi kunci keberadaan Blue Eyes White Dragon. Dan kemungkinan sosok pemuda pemudi ini menjadi jasad bersemayamnya spirit Blue Eyes White Dragon. Siapakah mereka? Pemuda ini terkenal dengan sebutan Shades with Eyes of Blue. Seorang penyihir tampan bermata biru. Kemudian ada pemuda berikutnya adalah Protector with Eyes of Blue. Penyihir bermata biru yang bertarung menggunakan pedangnya sekaligus bertindak sebagai pelindung. Dan terakhir ada Priestess with Eyes of Blue. Seorang wanita bermata biru yang bertarung menggunakan sihirnya juga. Dan sepertinya mereka bertiga sangat mengagumkan spirit Blue Eyes White Dragon. Sampai-sampai kostum dan pakaian mereka dilengkapi dengan corak dan ornamen Blue Eyes White Dragon. Selain mereka bertiga, terdapat satu sosok guru atau master yang sepertinya membimbing perjalanan mereka. Dia cukup terkenal dengan sebutan Master with Eyes of Blue. Tidak jauh berbeda, sang master juga berpenampilan seperti tiga sosok muridnya dengan ciri khas mata birunya. Dan mereka berempat dipercaya menjadi juru kunci pemanggilan jiwa Blue Eyes White Dragon yang selama ini disinyalir bersemayam di dalam jasad mereka. Hal ini tidak lantas membuat mereka bertiga adalah jalmaan dari para Blue Eyes. Mereka sepertinya cuma jadi jasadnya aja dan menyimpan spirit Blue Eyes pada dirinya. Hilangnya Blue Eyes White Dragon selama berabad-abad hingga beribu tahun lamanya membuat banyak yang mulai mencari keberadaan sosok naga legendaris tersebut. Hingga kemudian para arkeolog di sana sepertinya berhasil menemukan telur yang disinyalir merupakan kepunyaan sang naga putih bermata biru yang kini sudah usang dan membatu. Apakah telur tersebut masih bisa menetas suatu saat nanti? Ada kemungkinan juga bahwa situs batu tersebut kemudian disucikan dan dikeramatkan. Dan sepertinya keempat penyihir ini masing-masing memiliki kemampuan untuk mendatangkan spirit dari batu putih. Bisa kita lihat dari efeknya yang dapat mempercepat pemanggilan Monster Blue Eyes. Dan di sini, Master, Priestess, Protector, dan Sage setengah mengusatkan kekuatannya pada sebuah miniatur mirip Blue Eyes White Dragon. Lima cahaya dengan warna berbeda muncul yang kemungkinan andil berperan melakukan pemanggilan sosok naga putih bermata biru. Cahaya-cahaya tadi pun semakin banyak dan dengan kekuatan keempat penyihir tadi, muncullah sesosok naga putih bermata biru yang sudah tertidur bermilenia lamanya. Sosok naga yang embryonya terlahir dari batu putih legendaris. Dan muncullah spirit naga putih, Dragon Spirit of White. Dialah Blue Eyes White Dragon dalam bentuk spirit. Entah apa tujuan para penyihir ini memanggil spirit sang naga legendaris, tapi yang jelas maksudnya tidaklah jahat. Sudah lama sekali, naga putih ini tidak melesat tinggi ke udara. Dan meskipun wujudnya cuma sekedar spirit, tapi dia sanggup memanifestasi menjadi naga putih yang utuh, Blue Eyes White Dragon. Bermilenia tahun lamanya telah berlalu. Keberadaan Blue Eyes White Dragon sudah benar-benar menjadi legenda, yang diceritakan secara turun-temurun. Para penyihir bermata biru yang sebelumnya menjadi penjembatan spirit Blue Eyes White Dragon, juga kemungkinan sudah wafat karena ladunya zaman. Tapi di saat itu, masih ada satu sosok gadis misterius yang dalam dirinya mengemban spirit sang naga putih. Dia bernama Maiden with Eyes of Blue. Matanya juga berwarna biru, mengingatkan kita pada tiga penyihir legendaris di masa lalu yang juga mengemban spirit Blue Eyes White Dragon. Mungkin saja gadis tersebut tidak tahu bahwa ada spirit naga suci dan legendaris pada tubuhnya. Hingga suatu ketika, gadis tersebut mengalami insiden yang mengakibatkan dirinya terluka. Di saat itu, spirit Blue Eyes White Dragon terpaksa muncul dari jasad Maiden with Eyes of Blue untuk melakukan perlawanan pada oknum yang melukai Maiden with Eyes of Blue. Tapi hasilnya naas. Lawan Blue Eyes White Dragon sepertinya memiliki kekuatan supranatural yang mampu menyegel kedua spirit tersebut. Sehingga naga legendaris tersebut bersamaan dengan Maiden with Eyes of Blue kini disegel dalam sebuah batu besar. Tapi meskipun begitu, Blue Eyes dengan kekuatannya masih bisa melumpuhkan lawannya dan menghancurkan mereka untuk selama-lamanya. Saat itu, Maiden with Eyes of Blue memiliki hubungan dekat dengan seorang pendeta di masa itu. Sosok yang juga pernah menyelamatkan Maiden with Eyes of Blue dalam suatu timeline. Yang kemudian dia bersama spirit Blue Eyes White Dragon berikrar untuk sepenuhnya memilih pendeta tersebut sebagai master mereka. Sekaligus pemegang spirit Blue Eyes selanjutnya. Dan pendeta tersebut bernama Seto. 3000 tahun lamanya telah berlalu. Pendeta Seto kini berinkarnasi kembali sebagai Seto Kaiba. Selama bertahun-tahun lamanya, Blue Eyes White Dragon dipertemukan kembali dengan Seto lewat permainan kartu bernama Dual Monster. Seolah-olah Seto sudah ditakdirkan untuk selalu bersama dengan Blue Eyes White Dragon. Seiring waktu, legenda Blue Eyes White Dragon ini kemudian berkembang sebagai budaya pop di masa modern. Seperti misalnya banyak pemuda yang memakai kostum dan menjadi penggemar sosok naga legendaris ini hingga dibuat produk bingo mesinnya. Bahkan Seto Kaiba yang notabene seorang miliader membuat pesawat jet yang didesain berdasarkan kartu monster kesayangannya itu Blue Eyes White Dragon. Obsesi berlebih Seto Kaiba terhadap Blue Eyes White Dragon sekaligus menggambarkan betapa mendalamnya perasanya itu terhadap Maiden With Eyes of Blue 3000 tahun silang. Terima kasih telah menonton!